Pemirsa polisi menggeledah gudang bahan bakar minyak yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan dan menemukan tiga tangki berisi ribuan liter solar serta mobil box yang sudah dimodifikasi. Polisi dan tim Pertamina menggeledah gudang solar di jalan Guru Sinumba, Kota Medan, Sumatera Utara. Gudang BBM seluas 840 meter persegi ini diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan, ayah tersangka penganiayaan mahasiswa. Di gudang yang tidak jauh dari rumah pribadi AKBP AHA, ada tiga tangki BBM berukuran ribuan liter, mobil box yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM dari SPBU ke gudang, alat pompa minyak, serta selang BBM. Tonan itu, Bang? Kalau melihat, kan baru melihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ya, kalau lambangnya itu kan bisa di mana aja gitu ya. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina intinya, apa namanya. Hari ini penyidik Trimsus melakukan penggeledahan di lokasi yang berdasarkan informasi itu terdapat gudang yang di dalamnya berisi tangki-tangki yang BBM. Kita belum tahu isi gudang itu apa, oleh karanya penyidik Trimsus mendalami ke sana dengan pihak pertamanya. AKBP Akhirudin Hasibuan, yang bertugas di Direkturat Risersenarkopapolda Sumut ini, kerap pamer harta, barang yang dipamerkan tidak sesuai dengan jumlah kekayaan dalam LHKPN yang hanya sekitar 400 jutaan rupiah. Imbas dari kasus penganiayaan anaknya, AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai kabak binops Direkturat Risersenarkopapolda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!